Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kevin Pong Tanin Kita ada di sesi yang sama yaitu Intermezzo Interdimensi Zodiac, bacaan cukup singkat Kita langsung up to that dan juga to the point Dari inti pembacaan kita hari ini Temanya adalah tentang saat bersamamu Apa sih yang dia pikirkan? Nah ini kondisinya berarti Antara kamu dengan dia ini saat bersama Bertemu secara langsung ya Antara mata, bertemu dengan mata Kita akan lihat energinya tentang saat bersamamu Apa sih yang dia pikirkan? Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, comment, share Dan juga subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung atau baru menemukan channel Youtube Kevin Kevin juga mengucapkan salam kenal ya Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan Energi positif untuk kita semua Oke, bacanya disini bersifat general Terkadang bisa resonate dengan kamu Atau mungkin juga tidak sama sekali Dan bisa tertukar antara energi kamu Atau energinya dia Karena sifatnya adalah general reading Oke, kita akan cek bersama-sama Temanya adalah saat bersamamu Apa sih yang dia pikirkan? Peran utamanya adalah dia Jadi Kevin akan bedah tentang energinya dia Oke Kita akan cek bersama-sama Ada kartu 2 of pentacle Oke Ada kartu 9 pentacle Ada kartu 9 pedang Ada kartu 4 tongkat Ada kartu 2 of 1 Lalu ada kartu 4 pentacle Ada kartu 8 Atau kartu strength Dan ada kartu 0 Disini ada kartu the fool Yang dia pikirkan Saat bertemu dengan Kamu Ini apa sih? Kita cek dulu untuk kartunya Biar kita sama-sama belajar Kartu tarot ya Untuk para sahabat kebahagiaan Karena kartu-kartu tarot itu Bisa dipelajari untuk kalian Yang memiliki sebuah intusi Atau keinginan Untuk bisa membaca kartu tarot Pertama disini ada 2 kartu mayor arcana Dan sisanya adalah kartu minor arcana Kartu mayor berkaitan dari energi eksternal Kartu minor memiliki makna tentang energi internal ya Kita ranahnya ke kartu 2 of pentacle Disini Kevin melihat saat bersamamu Apa sih yang dia pikirkan Banyak sekali pertimbangan Banyak sekali hal yang dia pikirkan disini Dia memikirkan antara keinginan dia kepada kamu Dan hal-hal yang berkaitan dari segi gairah Kenapa ada segi gairah disini Kita bertemu kartu 2 of pentacle Yang ranahnya itu adalah ranah fisik Oke Mungkin ada sesuatu hal yang berkaitan dari sisi nakalnya Dia saat bertemu dengan kamu disini Banyak sekali hal-hal yang mungkin berkaitan Dari segi pancingan dia kepada kamu Tapi kamu gak tau maksudnya dia itu apa disini Karena Kevin lihat ya Dia itu seperti mempertimbangkan Dua pilihan sama kamu Dan ini membuat kamu bingung Apakah pertanyaan yang diajukan kepada kamu Ini adalah pertanyaan yang menjebak atau tidak Karena Kevin melihat dia itu sebenarnya Pengen banget memutar-mutar sesuatu disini Yang ranahnya apa Dia itu pengen banget disayang sama kamu Atau dimanja oleh kamu Karena kita bertemu di kartu 9 pentacle Dimana kartu 9 pentacle ini memang Memiliki makna tentang kelimpahan perasaan Dia pengen banget ngerasain bahwa Untuk saat ini aku bersama kamu Kamu itu harus peluk aku Kamu itu harus bisa memberikan sebuah kelembutan Untuk diriku disini Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya Untuk simbol di kartu 9 pentacle disini Ada 8 pentacle yang disusun disini Dan ada sosok tengkorek disini Yang mencoba untuk Merentangkan tangannya disini Ini artinya adalah Energinya dia itu pengen buat meluk kamu Ada simbol anggur disini Anggur ini memiliki makna Tentang hal-hal yang bersifat sensual Nah Energinya dia Memang memiliki sedikit sisi nakal ya Bahwa Dia pengen banget dipeluk sama kamu Dan dia pengen banget merasakan Sebuah kehangatan dari diri kamu Kenapa dia bisa merasakan seperti ini Karena akhir-akhir ini dia itu banyak sekali tekanan Dia itu banyak sekali masalah-masalah Yang menyudutkan diri dia Terutama dari segi pikiran Makanya orang ini butuh sekali dipeluk Atau merasa sebuah kehangatan dan kenyamanan Mungkin kamu ngerasa ini Orang kok Akhir-akhir ini kok kayaknya baper banget sih Kayaknya manja banget sih Dia itu pengen banget diperhatikan sebenarnya Saat bertemu dengan kamu Karena Kevin lihat ya Untuk energi saat ini Dia itu banyak sekali pikiran Banyak sekali tekanan Jangan sampai kamu itu sama dia Kalau misalkan pas bertemu Kamu itu memberi tekanan juga sama dia Kalau kamu memberikan sebuah tekanan pada dia Ini justru dia itu Seperti menolak ajakan kamu Atau mungkin juga Dia itu tiba-tiba jadi judas Dia itu tiba-tiba jadi Aduh jaim banget Nah ini jangan sampai ya Karena Kevin lihat Diri dia itu Sekarang lagi banyak Tekanan Bisa sahabat kebahagiaan Lihat ya Untuk simbol kartu 9 Pedang disini Ada sesok energi feminim Atau sesok seorang disini Sosok zombie ya Yang ditusuk oleh 10 pedang Ini memang menyudutkan Ke ranah dirinya dia Apa sih yang disudutkan? Pikiran Karena kartu pedang ini Memiliki makna Tentang pikiran Jadi setiap kartu tarot ini Memiliki maknanya sendiri ya Pedang itu Berhubungan dengan pikiran Jadi kondisinya saat ketemu Sama kamu Ini banyak sekali pikiran Mungkin masalah pekerjaan Mesti masalah-masalah yang Berkaitan dari deadline Atau mungkin juga Masalah hutang Atau mungkin juga Masalah komunikasi Entah itu dengan kamu Atau dengan orang lain Dia itu ngumpul jadi satu Nah makanya disini tuh Butuh banget dipeluk sama kamu Dan terkadang Dia itu ngomongnya Ngalur ngidul Padahal pengennya Dia itu diperhatikan Sama kamu disini Dan Kevin disini Ada kartu 4 pentacle Eh sorry 4 tongkat ya Dimana kartu 4 tongkat Ini memang memiliki Makna stagnasi Apa sih yang Stark dari hubungan ini Antara kamu dengan dia Mungkin kamu masih Berada di zona nyaman Sehingga Dia itu Masih Menikmati momen Bersama kamu Apakah hubungan kamu Dengan dia masih Sedatinya ini Memiliki kemajuan Atau tidak Karena Kevin disini Di kartu 4 tongkat Itu adalah hubungan Yang stagnasi ya Cobalah untuk bisa Menciptakan hubungan Yang lebih Harmonis lagi Atau hubungan Yang lebih Berwarna lagi Karena Kevin Lihat orang ini Sebenarnya Memikir Mikirin kamu Saat bersama Itu nyaman-nyaman Aja Stark-stark Aja disini Gak ada sesuatu Hal yang mungkin Bisa menciptakan Momen Kebahagiaan Momen Memori-memori Antara aku Dan kamu disini Yang lebih bermakna Karena Kevin Lihatnya itu Stark-stark aja Kalau misalkan Kondisinya itu Stark-stark aja Dia itu akan memikirkan Hal yang sama saja Sama kamu Topik pembahasannya Hanya sama saja Makanya disini Dibutuhkan sekali Untuk diri kamu Untuk para sahabat Kebahagiaan Cobalah untuk Bisa Memulai obrolan Baru Atau diskusi Dengan hal-hal Baru disini Agar hubungan Kalian tidak Monoton Atau mungkin juga Kamu bisa Menyampaikan perasaan Kamu kepada dia Kamu peluk dia Kamu sampaikan bahwa Ayo kita mencoba Untuk hal baru disini Dalam menjalani hubungan Apa sih Hubungan baru Mungkin kamu bisa Menciptakan momen Tentang memori Kebersamaan Bersama dia Agar selalu diingat Disini Karena Kevin Melihat Untuk dia Ke kamu Itu pikirannya Lagi banyak pikiran Makanya Hal-hal yang berkaitan Dari momen baru Atau apa itu Stark Dia itu Hanya itu-itu aja Yang bisa Karena energinya Sudah energi kelelahan Tapi mudah-mudahan Kamu memiliki Sisi kreativitas Untuk bisa Menciptakan Momen baru Bersama dia Agar hubungan kamu Dengan dia Itu banyak sekali kesan Terlalu kesan positif Selanjutnya Disini ada Kartu Two of One Nah Kita bertemu Tentang sebuah Kartu pilihan Kartu atas Kartu Two of Pentacles Ini adalah sebuah pilihan Kartu bawah Two of One Ini tentang sebuah pilihan Apakah kamu adalah Orang yang dipilih Apakah kamu orang Yang dipilih Oleh dia atau tidak Coba kalian telah Lagi Karena Kevin Melihat hubungan Kamu dengan dia Ini mungkin Banyak sekali energi Apakah notabene Dia adalah selingkuhan Kamu Atau cinta bersegi Kamu disini Makanya Disaat bersama kamu Ini ada sesuatu hal Yang dipikirkan Siapa yang dipikirkan Ranah duniawinnya dia Atau ranah internalnya Dia disini Bisa sahabat kebahagiaan Lihat ya Untuk simbol Kartu Two of Pentacles Disini ada sosok Seorang zombie Karena Kevin Menggunakan kartu The Beauty of Horror Jadi temanya adalah zombie Ada seorang sosok disini Dia memegang Bula dunia disini Dan ada rantai Yang menggelantung Di pinggangnya dia Ini memiliki makna Memiliki simbol adalah Disaat dia bersama kamu Hal yang dia pikirkan Tentang ranah duniawinnya dia Apakah dia orangnya Terlalu tamak Atau lain sebagainya Atau tidak Apakah ada orang lain Yang dia pikirkan Selain kamu atau tidak Jawabannya sudah pasti Iya Ada sesuatu hal Yang dipikirkan Tapi dia itu Pengen banget Kamu itu bisa Memberikan sebuah kelembutan Dan kenyamanan Agar apa? Agar dia itu bisa Melupakan tentang Orang lain disini Makanya disini Kamu dengan dia Dianjurkan Untuk bisa menciptakan Sebuah momen Yang berbeda Jangan melakukan Momen-momen yang sama-sama dia Kalau bisa kamu jalan Kamu biasa di satu cafe ini Cobalah untuk bisa keluar Ke cafe yang lain Atau coba untuk keluar kota Atau menemukan Suasana baru Yang gak pernah kalian temui Suasana barunya apa? Oke mungkin untuk kamu Yang mager ya Mungkin untuk kamu Yang mager Malas kemana-mana Cukup stay aja Di satu kota Tapi cobalah Untuk cari tempat Yang hanya bisa Kalian nikmati berdua Dimana yang bisa Kalian nikmati berdua Mungkin kamu bisa Nonton secara primer Di bioskop Yang notabene itu Penontonnya sedikit Cobalah untuk nonton disitu Atau mungkin juga Kamu menikmati Suasana kota Di sebuah ketinggian Atau mungkin juga Kamu bisa Di satu kota yang sama Mungkin kamu mencari Sebuah ketenangan disitu Untuk bisa ngobrol Satu sama lain Dengan udara sejuk Dengan udara yang tenang Ini bisa Meringankan beban-beban Masalahnya dia disini Karena dia penuh Tekanan Penuh dengan masalah Alangkah baiknya Ajak healing Barang-barang Agar dia tuh Gak ngerasain bosan Agar kalian berdua itu Menciptakan sebuah momen Yang gak biasa saja Mungkin cara sederhananya Disini adalah Kamu bisa stay Di satu tempat saja Saat malam yang benderang Kamu bisa melihat Bintang yang sama Dan kamu cobalah Untuk bisa menceritakan Sebuah kisah Atau momen yang Romantis Di saat kalian melihat Bintang disini Karena apa Pikiran sederhana Seperti ini Ini terkadang bisa Terus bisa Membekas dalam Sebuah kenangan Dan juga sebuah Keingatan ya Bisa sahabat kebahagiaan Lihat ya Simbol di kartu Empat pentacle disini Ada bintang yang Mengelilingi Sosok The pumpkin man Disini ya Pumpkin ya Ada sosok Disini Dikelilingi oleh bintang Ini kamu bisa Menceritakan Sebuah momen Dimana Di satu tempat Yang sama Kalau kalian mager ya Kalian duduk saja Lihat ke bintang Bicarakan tentang bintang Bicarakan hal-hal Indah tentang Alam semesta disitu Agar pikirannya Dia itu Bisa lebih tenang Pikirannya dia itu Bisa lebih Luas Memandang sesuatu Disini Karena dia itu Lagi banyak pikiran ya Maka langkah baiknya Ini sebagai kartu saran ya Sebenarnya ya Karena Biar dia itu Bisa ingat kamu terus Pikirannya dia Saat sama kamu Ini banyak banget pikiran Jadi biar dia itu Gak kepikiran masalahnya dia Biar dia gak Kepikiran tentang Mungkin berkaitan dari Kamu dengan dia ini Statusnya adalah Hubungan cinta terlarang Biar dia gak tuh Gak mikirin Orang lain selain kamu Kamu coba untuk Ngobrolin momen Kebersamaan disini Lalu disini ada Kasih strength ya Ya dia memikirkan Tentang kesabaran Apakah yang Membuat dia itu Akhir-akhir ini Menjadi Banyak menggerutu Karena Dia gak bisa sabar Dengan sesuatu Di saat Dengan kamu Justru Obrolannya itu Tentang keluh kesahnya dia Sayang aku kerja Gini-gini-gini Sayang aku gini-gini Gak masalah Selagi kamu bisa Mendengarkan dia Yang dia pikirkan Itu banyak sekali Tentang momen-momen Yang diulang Apa sih momen yang diulang Yaitu tentang Pekerjaannya dia Karena pekerjaan itu Akan selalu diulang Setiap harinya Dia mungkin Akan menceritakan Tentang masalah Pekerjaannya Bersama kamu disini Cobalah untuk bisa Mendengarkan dia Dan memberikan Sebuah solusi Jangan ngejudge dia Intinya satu Dengarkan saja Karena disini Kevin melihat Hal-hal yang berkaitan Dari kesabarannya dia Itu akan diungkapkan Lalu disini Lalu disini Ada kartu The Fool The Fool Mungkin kamu Bisa merasakan Sebuah kebebasan Bersama dia Kamu bisa melakukan Apapun disini Karena Kevin melihat Untuk energi kita Hari ini Di intermezzo nya Kita ada di Bulannya Maret Kita sudah Memasuki Ke Dekannya Pisces Yaitu Pisces Dekan akhir Pisces Dekan akhir Yaitu Sekitar Maret Tenggal 11 Sampai dengan Maret Tanggal 20 Ini hal-hal Yang berkenaan Dengan sesuatu Hal yang baru Gerbakan baru Itu muncul Karena kita Pisces itu adalah Neptunus ya Atau Jupiter Secara Modern Dan Tradisional Astrologi Itu Jupiter Dan Neptunus Disitu Namun Dekannya ini adalah Dekan ketiganya Pisces Itu hal-hal Yang berkaitan Dari Sisi keberanian Karena ada Mars Disitu Makanya kamu cobalah Untuk bisa Menciptakan sebuah Gebrakan baru Disaat Ngejalanin hubungan Dengan dia Karena dia itu Penuh dengan Ketidakjelasan Kalau ketemu sama kamu Kamu itu situasinya Nggak paham Kamu nggak peka Ini justru Di saat ketemu Kalian itu Ngalamin Kejenuhan yang sama Cobalah untuk belajar Menjadi orang yang Peka disini Jangan sampai Mungkin kamu terlalu banyak Didoktrin dengan orang Yang nggak peka sama kamu Nanti kamu keturunan Pekok Jangan Tapi disini cobalah Untuk kita belajar sama-sama Untuk bisa lebih memahami Seseorang Yang notabene Adalah kekasih Kamu disini Disaat ngejalanin hubungan bersama Gunakan Momen yang berbeda Untuk bisa menciptakan Sebuah Memori Kenangan yang bagus Bersama dia disini Karena Kevin Untuk lihat Untuk pembacaan Kevin Di bulan hari ini Atau hari ini juga Ini tempatnya Masih ada di Energinya Pisces Yaitu Pisces Dekan ketiga Dan mudah-mudahan Energinya ini Bisa membuat kamu Itu merasakan Tentang sebuah Kejelasan Dari hubungan bersama dia Meskipun berat Ketemu sama dia Tapi cobalah Untuk bisa Menciptakan momen disitu Agar yang dia pikirkan Itu gak fokus Ke ranah orang lain Hanya diri kamu Saja disini Karena Kevin Melihat ada Sesuatu hal yang Dia pikirkan disini Tentang orang lain Atau juga dia memikirkan Tentang ranah duniawinya dia Yaitu mungkin pekerjaannya dia Hal yang diambisikan Dan yang sebagainya Itu pasti Akan membosankan Untuk kamu Dan kamu Gak ditontonkan Sebagai Peran utama Saat ketemu Alat-alat Baiknya kamu menjadi Seorang peran utama Dimana peran utama Itu akan selalu Menciptakan sebuah Momen-momen Yang tidak akan Pernah dilupakan Kamu adalah peran utamanya Maka saat bersama dia Cobalah Menjadi peran utama Yang menciptakan Sebuah momen Yang gak akan Pernah dilupakan Agar hubungan kalian ini Semakin intim Hubungan kalian Semakin bergairah Oke ada sudah Apa saja yang hadir Di pembacaan Kevin Untuk tema kita hari ini Yang pertama Ada kartu Two of Pentacles Ini masuk ke energinya Capricorn Ini adalah elemen tanah Elemen tanah Itu masuk ke Capricorn Lalu selanjutnya Disini ada kartu Sembilan Pentacles Pentacles juga elemen tanah Ini masuk ke Energinya Virgo Lalu disini ada Kartu Sembilan Sembilan Sorry Sepuluh Pedang ya Sepuluh pedang Ini adalah elemen udara Karena kartu pedang adalah Sodiaknya elemen udara Elemen udaranya disini Sepuluh pedang adalah Gemini Selanjutnya Elemen api Karena kartunya tongkat Empat tongkat Empat tongkat Elemen api Ini masuk ke Energinya Aries Selanjutnya Dua tongkat Ini juga sama Elemen api Ini masuk ke Energinya Aries Dua Tiga Empat Tongkat Itu adalah Energinya Aries Lalu disini ada Kartu Empat Pentacle Energi kartu Empat Pentacle Ini adalah elemen tanah Ini masuk ke Sodiaknya Capricorn Karena Dua Tiga Empat Pentacle Itu adalah Capricorn Lalu disini ada Kartu Strength Strength itu adalah Simbolnya Singa Dan kalian harus Apal Kalau ada simbol Singa disini Berarti masuk ke Energinya Leo Oke Lalu disini ada Kartu The Fool The Fool itu Bernomar 0 0 itu ada Adalah Energinya Aquarius Jadi ini Beberapa Sodiak yang cukup Hadir di pembacaan Capricorn Dan Capricorn Akan selalu Menyampaikan secara Exeterit Exeterit Tarot Karena Tarot itu Memiliki ilmunya Dan ada Pakemnya Jadi yang Capricorn Sampaikan itu Berdasarkan Akademis Tarot Oke Mungkin seperti itu Aja pembacaan Dari Capricorn Dan Capricorn Mengucapkan Terima kasih Untuk kalian Yang sudah Like, Comment, Share Dan juga Subscribe channel Youtube-nya Untuk kalian yang Pengen personal reading Sama Capricorn Boleh tinggal aja DM ke Instagram Capricorn Di bawah ini Atau email Di bawah ini Nanti Capricorn Pandu Untuk personal reading-nya Mungkin seperti itu Aja Terima kasih Dan Sampai Jumpa Sampai Sub indo by broth3rmax